Sementara itu, penyaluran dana bantuan langsung tunai BBM mulai dilakukan secara bertahap melalui kantor pos cabang Martapura yang terima 1.500 warga. Dana bantuan langsung tunai BBM secara bertahap disalurkan kepada masyarakat melalui kantor pos cabang Martapura. Setidaknya di kecamatan Martapura tercatat sebanyak 1.509 warga menerima BLT BBM dengan membawa surat undangan kartu keluarga dan KTP asli. Kepala cabang kantor pos Martapura Mustafa mengatakan penyaluran bantuan tahap 1 dan 2 terkait subsidi BBM diterima warga sebesar 300.000 rupiah. Dan juga mereka mendapatkan bantuan sembako 200.000 rupiah sehingga total yang diterima 500.000 rupiah. BLT untuk tahap 1-2 ini, untuk 1 KPM mendapatkan, ini BLT subsidi BBM ini Pak ya, ini satu bulannya mendapat 150.000 rupiah, jadi ini mendapat 2 bulan, jadi totalnya 300.000 rupiah. Dan ada yang bantuan sembako itu 200, jadi totalnya 500.000 kpm, jadi bayar dalam 2 bulan ini Pak ya, jadi mendapatkan 500.000 rupiah total yang diterima warga. 200.000 rupiah, nantinya akan sampai berapa tahap ini Pak? Nah ini sementara ini, tetap 1-2, tetap 3-4 kita belum mendapatkan informasi lagi, katanya nanti mendapat lagi, katanya ada 2 bulan ini. Cuman pastinya kita belum tahu, masih belum lagi dari teman sosial besar. Oke, Pak untuk jumlah penerima manfaat ini berapa Pak, yang disalurkan di PT POS ini Pak? PT POS? Yang di kantor POS ini? Kantor POS Mantapura, kantor POS Mantapura ini kurang lebih 1.500.000 rupiah. Penerima apa ya? Mantapura, kecamatan Mantapura. Kecamatan Mantapura. Sementara itu, EK penerima bantuan bersyukur menerima bantuan sangat sedikit pembantu daripada tidak sama sekali. Menurut rencana, proses penyaluran BLT BBM akan dilakukan selama 4 hari. Aji, PAL TV